Intro Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, sepeda motor yang dikendari seorang pria berboncengan dengan temannya hilang kendali hingga terjadi kecelakaan menabrak tiang besi papan sebuah toko dan tiang besi warung di Jalan Cilengsi Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi 21 September Akibat kejadian itu, satu orang tewas di lokasi kejadian Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan kecelakaan yang terjadi menimpa sepeda motor yang dikendarai seorang pria berboncengan dengan temannya menabrak sebuah tiang besi sebuah toko dan tiang besi warung di Jalan Cilengsi Setu, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi 21 September lalu Periswa itu bermula saat sepeda motor yang ditumpangi dua orang pria diduga melaju cukup kencang dari arah Cilengsi ke arah Setu, Bekasi kemudian hilang kendali hingga oleng ke sebelah kiri hingga kecelakaan pun tak terhindarkan Benturan yang cukup kencang membuat tiang sebuah toko di pinggir Jalan Robo hingga sepeda motor pun terseret beberapa meter Akibat kejadian kecelakaan itu, satu orang tewas di lokasi kejadian sementara satu orang pria lainnya mengalami luka berat hingga tak sadarkan diri Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban tewas dan korban luka berat ke rumah sakit Rojak Cilengsi Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi Polisi saya kan lagi di atas, lagi cuma ngebelakangin sini aja, tiba-tiba kayak jam setengah empatan itu ada bunyi jatuh Nah, di sini dilihatnya udah ngampul aja, jalan nantang Pasti dilihat, kondisi motor udah rumput di sana, bisa langkut-langkut saya aja nyala kan Mau saya cek juga kan saya takut kan kondisi sepi Orang lewat tuh, pada ngeliatin aja tapi sambil jalan aja, ngeliat jalan, ngeliat jalan, kadang ada yang gak ngeliat Nah, pas saya turun pertama, saya rambut buat lantuin, akhirnya saya naik Nah, gak lama, saya turun lagi, buat ngecek karena ada motor juga yang berhenti kan Bukan ngenterin tuh pakai ngenter rambut motornya Lihatan tuh masih, yaudah ada korban, motornya ada yang disitu Sementara penyebab pasti kecelakaan ini Masih diselidiki tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor Guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan itu terjadi Dhani Subagja, melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat